Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kali ini di pagi ini saya akan mengasih tahu apa ini memperbaiki servo servo-savok ya servo-savok tipenya SW0230MG ini servonya ini servo milik temen-temen RC kudus ya Om Agan ini servonya baru dibawa kemarin ya ini kerusakannya mati total ya pertama awalnya katanya eh bagian ininya gak keder ya akan saya cek ya dalemannya cuma seperti ini ya simpel sekali kerusakannya katanya yang pertama ininya keder terus diwiter di otak-atik sama omnya sendiri diotak-atik sendiri tau-tau malah mati total ya nggak bisa nyala katanya kemarin waktu dibawa itu seperti itu dan ini mau saya perbaiki ini sebenarnya sudah saya perbaiki dan sudah jadi dan yang saya ganti ini ini IC MOSFET IC MOSFET saya ganti saya ganti IC MOSFETnya ya sudah saya ganti terus untuk kerusakan yang keder itu biasanya terjadi pada potensiunya ya itu potensiunya ini potensiunya yang bawaan safok potensi ini saya cari di toko-toko online di Indonesia tidak ada ya adanya di aliexpress mungkin kalau mau order sekitar 12 bulan lama ya solusinya kemarin saya ambilkan potensiunya yang ada di servo saya DS ini potensiunya sama seperti itu nah itu saya sudah pasang di dalam situ ya nah itu ada tipenya 220 ini juga 220 ini kan potensiunya naruhnya kan di sini di dalam sini begini ini yang punya saya terpaksa saya nunggu potensiunya yang punya dari dari aliexpress ya lumayan lama mungkin sekitar satu bulan kalau yang ini kan biar omnya bisa buat cepat buat main lah kan kalau omnya yang nunggu satu bulan kan lama ya mungkin aku yang nanti kalau barangnya suka potensiunya sudah sampai mungkin punya aku bisa saya pasang potensiunya itu mosfetnya ini ya setiap mosfet servo itu beda-beda ya setiap tipe mosfet servo itu beda-beda jadi kalau misalkan mosfet ini saya pasang di sini pasti tidak cocok ya karena tipenya beda-beda ini servo tipe ini servo tipe shavok sw0230 mg ya speednya mungkin nanti bisa saya kasih spesifikasinya speednya porsinya tipe tipe oke saya akan coba tes ya servo ini kemarin sudah saya tes normal ya ini baru saya videokan pokoknya intinya yang saya ganti adalah ini mosfet potensio saya ganti karena potensiunya rusak kalau IC ini ini adalah actually buat tegangan power supply ya ini power supply buat IC IC yang di belakang itu ada IC kakinya yang banyak itu kalau IC ini mati juga menyebabkan kalau IC yang di belakangnya itu mati ya karena tidak ada supply tegangan yang masuk ke IC belakang itu kalau yang di S IC nya seperti ini kecil kakinya ada sepuluh simple seperti ini ya kalau shavok sedikit panjang ini saya punya coba saya tes ya saya tes ini saya membuat u-back sendiri menggunakan transistor coba saya tes pakai ini transistornya ini penurun tegangan ya kalau misalkan disini saya kasih 3S tegangannya otomatis akan turun menjadi 6V 3A karena setiap IC ini support 1A jadi kalau saya paralel 3 otomatis ampernya menjadi 3 kali lipat ya 3A ini nanti buat supply ke receiver nya ini resever nya nah ini tegangan negatifnya adalah yang ini ya kelihatan negatif positif saya pasang di paling atas ya terserah sih mau dipasang yang tengah juga bisa yang atas juga bisa ini kan sebagai penyuplet tegangan saja ya ini positif sama negatifnya sudah saya tancap baterai 2s dan receiver sudah menyala saya hidupkan remote sebenarnya saya mau sebenarnya saya mau warna light sudah hijau ya berarti dia sudah connect ke remote light nya hijau saya coba tancapkan servo servo nya ya saya tancapkan di channel 1 yang signal adalah yang warna kuning itu ya signal kita coba tes nah dia berhasil ya kemarin waktu belum saya ganti ini belum saya ganti potensio ini ini rusak ya potensio ini juga berpengaruh pada apa ini putaran ya putaran pada servo jadi kalau kalau ini rusak kadang biasanya agak cater ada ada macem-macem ya ini sudah bisa nyala di Indonesia ini susah nyari ini aku kemarin baru beli aliexpress sementara ini yang servo saya kasih punya saya yang servo ini nah ini sudah berhasil ya oke top markotop mantap jiwa membasona om sudah jadi om ini shavoknya oke 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 Terima kasih.